Intro Mengombak wajah Raden Kuda Merta Memerhatikan mayat yang masih bisa dikenalinya Dari sisa pakaian dan pahatan timang Yang dikenakan orang yang tubuhnya terbakar hangus Mayat itu juga bisa dikenali dari terompah kaki yang melekat Raden Kuda Merta yang tangannya menggenggam terasa dingin Namun panas di dadanya Apabila menyambar daun-daun kering Maka akan terbakar hangus daun-daun kering itu Andai telur mentah berada di dalam genggaman tangannya Maka akan matang mengeras telur itu Siapa yang melakukan perbuatan ini? Paman Panji Wiradapa Gumamnya Isi dadanya membuncah Menggelegak Dan amat butuh penyaluran Namun Panji Wiradapa Telah terlanjur beku menjadi mayat Panji Wiradapa Tidak mungkin menjawab pertanyaan itu Sekujur tubuhnya Yang menjadi sumber bau daging terbakar Merangsang keinginan untuk muntah Raden Kuda Merta Breng Pamotan Yang baru saja Mendapat anugerah gelar Brewengker Wijaya Rajasa Yang paramesuara Mengedarkan pandangan matanya Ke arah semua orang Yang menggerombol Melingkar Mengelilingi mayat pamannya Seolah bertanya Apa yang telah terjadi Perapian yang porak-poranda Dan keadaan mayat yang hangus Dengan lugas bercerita Betapa kejam Orang yang melakukan pembunuhan itu Panji Wiradapa Dilempar ke dalam api yang berkobar Dalam keadaan masih hidup Panji Wiradapa Yang merontah kesakitan Menyebabkan perapian porak-poranda Api benar-benar telah menghanguskan tubuhnya Menyebabkan seorang prajurit Benar-benar muntah Raden Kuda Merta Melirik prajurit itu Yang dengan segera Bergegas menjauh Apa yang terjadi Pada pamanku Bertanya Kuda Merta Pertanyaan yang dilontarkan Kuda Merta itu Terdengar amat jelas Pertanyaan yang tidak hanya Mengusik para prajurit yang berkeliling Bagaimana cara menjawabnya Tetapi Seketika itu juga Muncul rasa heran Karena Kuda Merta Menyebut Panji Wiradapa Sebagai pamannya Padahal Selama ini Panji Wiradapa Berada di bawah perintah Kuda Merta Di depan banyak orang Kuda Merta Acap membentaknya Namun Kini dengan suara begitu serak Dan bergetar Raden Kuda Merta Secara lugas Mengutarakan rasa Geram dan amarahnya Terlihat jelas Betapa penting Kedudukan Kipanji Bagi Raden Kuda Merta Gajah Mada Datang mendekat Berusaha Menenangkan Kuda Merta Percayakan Kepadaku Untuk menemukan Siapa Pembunuhnya Raden Kata Gajah Mada Sekarang Silakan Raden Kembali ke istana Untuk sementara Lupakan apa yang terjadi Dan menimpa Paman Raden Raden harus Memusatkan perhatian Keupacara perkawinan Yang harus Raden Jalani malam ini Pusatkan pikiran Raden Pada acara itu Jangan pikirkan Masalah ini Karena ada aku Yang mewakili Mengurusnya Raden Kuda Merta Tidak menjawab Ucapan Gajah Mada Pandangan matanya Tertuju Pada timang Yang tergeletak Dan pakaian Yang dikenakan Panji Wiradapa Yang dengan Segera Dipungut Dan dibersihkannya Wajah Kuda Merta Benar-benar Menebal Dan mengalami Kesulitan Untuk menerima Peristiwa itu Sebagai Sebuah Kenyataan Kipanji Wiradapa Mungkin Sosok yang Menyebalkan Karena orang itu Memiliki Banyak Tuntutan Yang merepotkan Yang sepak terjangnya Sering menyudutkan dirinya Serta Membuatnya Bingung Namun Ketika Kipanji Wiradapa Itu kini terbunuh Bagaimanapun Juga ada Rasa tidak rela Di permukaan Hatinya Baiklah Ucap Kuda Merta Dengan Suara Parau Aku Aku percayakan Kepadamu Untuk menemukan Pembunuhnya Adi Gajah Mada Raden Kuda Merta Menyimpan Timang itu Dan membawa Ayunan Langkah Kaki Yang terasa Sangat berat Para Prajurit Yang melingkar Menyaksikan Apa yang terjadi Segera Mengibak Memberi jalan Untuk lewat Raden Kuda Merta Tidak punya Pilihan Ia terpaksa Menyerahkan Penanganan Apa yang terjadi Itu Kepada Gajah Mada Karena ia harus Menjalani persiapan Perkawinan Yang diselenggarakan Beberapa Saat lagi Peristiwa Penting Dalam Perjalanan Hidupnya Yang mestinya Membuatnya Bahagia itu Ternyata Harus terganggu Oleh sebuah Peristiwa Yang mengusik Kemarahannya Pusat Perhatian Kini tertuju Kepada Gajah Mada Siapa Yang menyaksikan Kejadian ini Bertanya Gajah Mada Dia yang melihat Terdengar Jawaban Seorang Prajurit Gajah Mada Memerhatikan Arah telunjuk Prajurit itu Yang ditujukan Kepada Prajurit lain Prajurit Yang menjadi Sasaran Arah telunjuk Berusaha Menghindar Namun Terlambat Dari tangkapan Mata Gajah Mada Kamu kesini Panggil Gajah Mada Prajurit Yang berpangkat Paling rendah Di tataran Keprajuritan itu Merasa Tak mungkin Menghindar Dengan Agak ragu Prajurit itu Mendekat Gajah Mada Memiliki Wibawa Yang sangat Besar Menyebabkan Prajurit itu Merasa Gugup Tangan Kirinya Bahkan Agak Buyutan Siapa Namamu Tanya Gajah Mada Raha Kunjara Kiai Jawab Orang Itu Dipanggil Dengan Sebutan Kiai Ternyata Menyebabkan Gajah Mada Tertiam Di antara Beberapa Prajurit Ada Yang tidak Kuasa Menahan Tawa Melihat Untuk Pertama Kalinya Gajah Mada Dipanggil Kiai Kamu Melihat Apa Yang terjadi Raha Tanya Gajah Mada Lebih Tegas Prajurit Berpangkat Paling Rendah Itu Terlihat Gugup Namun Dengan Sekuat Tenaga Berusaha Menguasai Diri Ketika Aku Datang Mereka Sedang Berkelahi Kiai Panji Wiradapa Berkelahi Dengan Orang Yang Tidak Dikenal Terjadi Perkelahian Dalam Bentuk Gulat Dan Saling Membanting Celaka Kiai Panji Wiradapa Yang Tubuhnya Kalah Kuat Dan Kekar Dari Lawannya Ia Berhasil Diringkus Lawannya Dan Dilemparkan Kedalam Kobaran Api Gajah Mada Mengarahkan Pandangan Matanya Kekobaran Api Dari Tumpukan Kayu Dalam Jumlah Cukup Banyak Sambil Membayangkan Betapa Orang Yang Menjadi Korban Tentu Mengalami Kesakitan Luar Biasa Bila 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 Boleh Memilih Atas Bagaimana Cara Kematian Yang Menimpa Apalagi Apabila Memang Hanya Mati Pilihannya Tentu Akan Banyak Orang Yang Memilih Mati Dengan Cara Lain Bukan Mati Terbakar Mati Mendadak Oleh Serangan Jantung Merupakan Pilihan Yang Menyenangkan Daripada Mati Terbakar Kamu Mengenal Panji Wiradapa Tanya Gajah Mada Iya Jawab Prajurit Itu Tetapi Kamu Tidak Mengenal Siapa Lawan Berkelahinya Tambahnya Prajurit Itu Menggeleng Aku Tidak Tahu Dan Waktunya Cepat Sekali Orang Itu Melarikan Diri Kesana Hurahat Kunjara Mengarahkan Telunjuknya Kesebuah Arah Siapapun Yang Lari Kesana Akan Terhadang Kulih Dinding Yang Tinggi Adakah Orang Yang Melakukan Pembunuhan Pelompati Dinding Itu Dengan Cara Memanjat Salah Satu Pohon Bramas Tanah Dan Kemudian Menyebrang Keluar Dinding Agaknya Memang Itulah Yang Dilakukan Pelakunya Bagaimana Perawakan Orang Itu Tanya Gajah Mada Tidak Jelas Kiai Jawab Prajurit Itu Gajah Mada Memerhatikan Orang Itu Dengan Lebih Cermat Pakaian Pakaian Yang Dikenakan Atau Ciri-Ciri Khusus Yang Ia Punya Gemuk Atau Kurus Tinggi Atau Pendek Apapun Yang Kau Ingat Gajah Mada Menambah Mengenai Soal Gemuk Atau Kurus Orang Itu Lebih Gemuk Daripada Kilurah Panji Wira Dapa Tingginya Menurut Kau Tak Seberapa Tinggi Dan Wajahnya Tidak Tampak Jelas Jawab Kurah Kunjara Gajah Mada Memerhatikan Wajah Orang Yang Melihat Kejadian Itu Dengan Tak Bergedip Dan Bahkan Cenderung Melotot Menyebabkan Prajurit Itu Harus Menyimpan Arus Cemas Yang Memaksa Jantungnya Mengayun Berdebar Lewat Tatapan Mata Itu Seolah Gajah Mada Sedang Mengukur Tingkat Kejujurannya Adakah Yang Ia Katakan Benar-benar Sesuai Kenyataan Gajah Mada Mendadak Merasa Tidak Ada Gunanya Berprasangka Dan Mengukur Kejujuran Orang Itu Keterangannya Tentulah Sama Dan Sesuai Dengan Keadaan Yang Dilihatnya Namun Sikap Prajurit Bernama Babi Itu Karena Bukanlah Wraha Adalah Nama Lain Dari Babi Sebagaimana Paksaka Adalah Nama Lain Dari Para Ular Atau Kukila Nama Lain Dari Para Burung Baiklah Kata Gajah Mada Kau Boleh Pergi Aku Tak Membutuhkan Kamu Lagi Gajah Mada Menebar Pandang Kepuluhan Prajurit Yang Wajah Wajah Mereka Terlihat Mengombak Masing-masing Mewakili Warna Perasaan Mereka Sedikit Agak Kesudut Dua Orang Menepi Dan Berbicara Dengan Saling Berbisik Ternyata Dugaanku Benar Ucap Orang Pertama Prajurit Di Sebelahnya Menoleh Dugaan Apa Yang Kamu Maksud Pada Suatu Hari Jawab Prajurit Pertama Aku Memergoki Keganjilan Kejadiannya Lebih Kurang Tiga Bulan Yang Lalu Saat Mereka Hanya Berdua Maksudku Saat Raden Kudamerta Hanya Berdua Dengan Kipanji Wiradapa Aku Bingung Melihat Kipanji Wiradapa Memarahi Raden Kudamerta Aku Tak habis Mengerti Dari Mana Ia Memperoleh Hak Memarahi Itu Sementara Dalam Sikap Kesehariannya Aku Melihat Raden Kudamerta Yang Sering Membentaknya Aku Merasa Yakin Ada Sesuatu Yang Disembunyikan Oleh Kipanji Wiradapa Hubungan Diantara Mereka Bersimpul Teka-teki Aneh Prajurit Kedua Termangu Mencerna Ucapan Prajurit Pertama Padahal Pangkatnya Jauh Lebih Rendah Panji Wiradapa Mendapat Pangkat Lurah Prajurit Baru Saja Belum Terlalu Lama Seingatku Belum Setahun Yang Lalu Itulah Jawab Prajurit Pertama Hal itu Memunculkan Rasa Penasaran Siapa Sebenarnya Kipanji Dalam Hubungan Apa Ia Terlihat Begitu Khusus Di Matar Raden Kuda Mertah Mengapa Ia Begitu Penting Setidaknya Seseorang Sampai Harus Membunuh Aku Tidak Tahu Jawab Prajurit Yang Seorang Lagi Juga Apa Alasan Pembunuhan Itu Yang Dilakukan Tepat Saat Majapahit Sedang Berkabung Seperti Ini Jawaban Yang Dibutuhkan Untuk Pertanyaan Itu Menjadi Sebuah Pertanyaan Yang Menggantung Bagai Saat Butuh Terang Di Kegelapan Malam Yang Tebal Dan Pekat Apabila Dirunut Kematian Pada Dasarnya Bukanlah Peristiwa Aneh Kematian Akan Menimpa Siapa Saja Dan Kapan Saja Termasuk Tumbuhan Dan Binatang Semua Akan Mati Kematian Karena Pembunuhan Menjadi Tak Biasa Karena Terjadi Campur Tangan Pembunuhnya Dan Itu Bertentangan Dengan Rasa Keadilan Sementara Kematian Yang Menimpa Kipanji Wiradapa Amat Mencuri Perhatian Karena Terjadi Bersamaan Dengan Kalangan Istana Sedang Berkabung Kehilangan Rajanya Yang Juga Mati Akibat Pembunuhan Terjalin Hubungan Apakah Diantara Kedua Pembunuhan Itu Senopati Gajah Nggon Yang Didampingi Gagak Bengol Datang Mendekat Kakak Kakak Gajah Gajah Memanggilku Bertanya Gajah Nggon Dengan Sigap Gajah Mada Tak Menjawab Pertanyaan Itu Karena Tatapan Matanya Lekat Tertuju Pada Arah Yang Semula Menjadi Arah Telunjuk Kuraha Kunjara Yang Menunjuk Ke Arah Itulah Pembunuh Panji Wiradapa Melarikan Mandiri Perlahan Gajah Mada Berbalik Dengan Tatapan Nyaris Tidak Berkedip Tertuju Pada Gajah Nggon Dan Gagak Bengol Yang Masing-masing Merupakan Pimpinan Pasukan Bayangkara Dan Wakilnya Oleh Latihan Kanuragan Sebagai Bekal Prajurit Gagak Bengol Yang Memegang Pedang Khusus Berjirikan Bayangkara Terlihat Gagah Dengan Tubuh Kekar Dan Bagus Akan Tetapi Gajah Nggon Juga Tak Kalah Meski Sedikit Lebih Langsing Dari Teman Yang Sekaligus Pesaingnya Gajah Nggon Atau Gajah Pradamba Tampak Berwibawa Dan Tidak Kalah Sangar Pedang Khusus Bayangkara Yang Selalu Melekat Di Tangan Kirinya Menyebabkan Siapapun Akan Berpikir Dua Kali Bila Berniat Berurusan Dengan Prajurit Yang Selalu Berbicara Dengan Nada Amat Pegas Itu Akan Tetapi Dibanding Gajah Nggon Dan Gagak Bongol Penampilan Gajah Mada Benar-benar Tak Tertandingi Kakinya Kakinya Adalah Kaki Yang Kokoh Tangannya Adalah Tangan Yang Kekar Dan Otot Otot Paling Melingkar Gabungan Kekuatan Dari Gagak Bongol Dan Gajah Nggon Tidak Akan Mampu Menggoyahkan Kaki Gajah Mada Dalam Aduk Dorong Hal Yang Pernah Dilakukan Dalam Sebuah Latihan Keprajuritan Pada Sebuah Hari Di Masa Lalu Yang Disaksikan Secara Langsung Oleh Mendiang Kala Gemet Melengkapi Tubuhnya Yang Demikian Gagah Dan Kekar Gajah Mada Memiliki Otak Yang Cerdas Pendapat Dan Cara Pandang Ada Kalanya Bahkan Jauh Tembus Kemasa Depan Dan Sering Mengagetkan Yang Menyimak Nya Jaya Negara Termasuk Orang Yang Sering Terkaget Kaget Mendengar Gagasan Yang Keluar Dari Benak Gajah Mada Demikian Kekar Dan Kuat Tangan Patih Daha Gajah Mada Sampai Sampai Ia Mampu Menghantam Bendek Yai Samudro Dengan Genggaman Tangannya Menggelegar Suara Bendek Terdengar Sampai Kebatas Dinding Kota Raja Meski Kong Besar Itu Dipukul Tidak Tidak Menggunakan Pemukul Semestinya Kamu Masih Bisa Mengenali Prajurit Yang Mati Itu Gajah Nggon Dan Gagak Bongol Bersamaan Mendekat Dan Memerhatikan Tubuh Yang Gosong Siapa Orang Ini Kagang Gajah Tanya Bongol Kamu Tidak Bisa Mengenali Balas Gajah Mada Gajah Pradamba Dan Gagak Bongol Memerhatikan Mayat Dalam Keadaan Gosong Itu Dengan Saksama Dua Orang Pimpinan Prajurit Bayangkara Itu Berusaha Mengenali Lebih Cermat Namun Keadaan Mayat Itu Sangat Rusak Untuk Bisa Ditandai Jati Dirinya Gajah Nggon Menggeleng Tanda Tak Tahu Gagak Bongol Menyerah Dengan Membalikkan Wajah Kearah Gajah Mada Pernah Mendengar Nama Panji Wiradapa Tanya Gajah Mada Gagak Bongol Dan Gajah Nggon Terbelalak Ini Tidak 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 Banyak Prajurit Di Majepahit Yang Mengenal Nama Itu Namun Kalangan Telik Sandi Bayangkara Tidak Mungkin Menganggap Nama Panji Wiradapa Sebagai Nama Yang Boleh Diremehkan Lebih Setelah Menyimak Jejak Sepak Terjang Dalam Sebulan Terakhir Akan Berbeda Bila Waktu Ditarik Mundur Kebelakang Nama Panji Wiradapa Sangat Lekat Dengan Sosok Mahapati Atau Ramapati Yang Petualangannya Menyebabkan Perang Amat Berdarah Terjadi Ketika Majepahit Menggebuk Lumajang Ketika Itu Panji Wiradapa Tidak Menggunakan Namanya Sekarang Panji Wiradapa Menggunakan Nama Aslinya Panji Wiradapa Yang Sekarang Justru Merupakan Nama Palsu Apa Artinya Ini Tanya Gagak Bongol Dengan Raut Muka Tegang Gajah Mada Tidak Menjawab Tetapi Menyerahkan Pencarian Jawabannya Kepada Gagak Bongol Sendiri Juga Gajah Mada Tidak Berbicara Apapun Pada Nggun Raut Muka Gajah Nggun Menegang Matanya Setengah Mendelik Demikianlah Kebiasaan Gajah Nggun Ketika Dilibas Rasa Penasaran Siapa Yang Melakukan Pembunuhan Ini Tanya Senopati Gajah Nggun Aku Aku Serahkan Penelusurannya Kepadamu Jawab Gajah Mada Berpikirlah Dengan Segenap Rasa Penasaran Gajah Nggun Bahwa Malam Ini Tuhanku Baginda Jaya Negara Tewas Terbunuh Ternyata Pada Malam Yang Sama Di Dalam Lingkungan Istana Terjadi Sebuah Pembunuhan Yang Lain Seseorang Mati Melalui Pembunuhan Pula Masalahnya Yang Mati Adalah Kipan Jiwira Dapa Yang Jejak Jati Dirinya Baru Kita Temukan Belum Sebulan Yang Lalu Kesamaan Hari Kematian Itu Adakah Hanya Sebuah Kebetulan Atau Ada Kaitannya Apalagi Bila Kecurigaan Itu Bisa Mengganggu Para Tuan Putri Ratu Dalam Sidang Menentukan Siapa Yang Bakal Ditunjuk Menjadi Raja Menggantikan Tuan Kubah Ginda Jangan Sampai Para Tuan Putri Ratu Mengambil Pilihan Yang Salah Sekali Lagi Bukan Anak-anaknya Yang Layak Dipersoalkan Namun Para Calon Suami Mereka Yang Harus Dipelototi Dengan Teliti Gagak Bengel Terdiam Dan Berpikir Keras Matanya Terarah Ke Satu Titik Atau Bisa Pula Ada Kaitannya Dengan Kematian Ratanca Mungkin Jawab Gajah Gajah Mada Tangkas Bisa Juga Berkaitan Dengan Rakrian Tanca Sebulan Yang Lalu Kita Memperoleh Keterangan Atas Gerakan Orang-orang Yang Berniat Merebut Kekuasaan Mereka Bicara Soal Bagaimana Menguasai Dampar Andai Baginda Jaya Negara Tidak Lagi Berkuasa Tiba-tiba Sebulan Kemudian Tuhanku Baginda Jaya Negara Benar-benar Kehilangan Kekuasaan Bahkan Nyawanya Bisa Jadi Ratanca Berada Di Belakang Permainan Yang Terjadi Sebagaimana Aku Bilang Semua Kemungkinan Bisa Saja Terjadi Oleh Karena Itu Gunakan Seluruh Sandi Yang Kita Miliki Untuk Menemukan Jawab Dari Pertanyaan Yang Terasa Aneh Ini Senopati Gajah Enggon Menatap Gajah Mada Dan Tak Berkedip Kakak Gajah Mada Tadi Menyebut Mengganggu Para Tuan Putri Ratu Dalam Menentukan Siapa Pengganti Baginda Tanya Prajurit Pilihan Itu Gajah Mada Seperti Merasa Enggan Menjawab Pertanyaan Itu Pertanyaan Yang Terasa Bodoh Ketika Persoalannya Sudah Sedemikian Jelas Tentu Sangat Mengganggu Gerakan Orang-orang Tak Tahu Diri Ini Akan Membuat Suasana Menjadi Keruh Pendapatku Siogianya Para Tuan Putri Ratu Jangan Sampai Menyerahkan Kedudukan Yang Menyangkut Hidup Dan Mati Serta Masa Depan Negara Kepada Orang Yang Salah Aku Sangat Yakin Kematian Panji Wira Dapa Ada Kaitannya Dengan Hal Itu Gajah Mada Menjawab Wajah Gagak Bengol Dan Gajah Enggon Menegang Apabila Gajah Mada Sampai Mengeluarkan Pendapat Macam Itu Tentulah Karena Berasal Dari Pemikiran Dan Hitung Hitungan Yang Mendalam Dalam Banyak Hal Gajah Mada Bahkan Sering Mengemukakan Pendapat Pendapat Yang Tidak Terduga Dan Membuat Siapapun Yang Mendengar Akan Terperangah Apalagi Bila Gajah Mada Berada Di Tempat Berseberangan Yang Melawan Arush Atau Pendapat Umum Dan Ternyata Gajah Mada Terbukti Berada Di Pihak Yang Benar Akan Tetapi Apa Yang Diucapkan Gajah Mada Itu Masih Belum Sepenuhnya Bisa Dipahami Enggon Meletupkan Rasa Penasarannya Itu Sepeninggal Tuanku Jaya Negara Tinggal Memilih Salah Satu Dari Dua Orang Keturunan Baginda Widjaya Yaitu Sekar Kedaton Sri Gitarja Dan Sekar Kedaton Diah Wiat Apa Sulitnya Memilih Satu Di Antara Mereka Masing-masing Tidak Memiliki Cacat Dan Kekurangan Akan Tetapi Dengan Segera Bengol Menemukan Cara Berpikir Gajah Mada Masalahnya Bukan pada Sekar Kedaton Kata Bongol Masalahnya Ada pada Para Calon Suami Mereka Dan Orang-orang Yang Berada Di Belakang Mereka Termasuk Orang Yang Sekarang Hangus Terbakar Bukankah Demikian Kakak Gajah Gajah Panjwira Dapak Itu Mati Kecemasan Itu Segera Membias Dan Berubah Bentuk Menjadi Biang Penasaran Karena Jawaban Yang Dibutuhkan Belum Tampil Kepermukaan Siapapun Pembunuh Panjwira Dapak Agaknya Mempunyai Kepentingan Yang Sama Meski Berada Di Tempat Yang Berbeda Kuberikan Kewenangan Sepenuhnya Kepadamu Gajah Nggon Gajah Mada Kembali Menegaskan Perintahnya Telusuri Kematian Aneh Ini Cari Latar Belakangnya Temukan Siapa Pelakunya Kamu Boleh Memecah Tugas Penyelenggaraan Pembakaran Lion Dengan Pasukan Dari Kesatuan Yang Lain Gunakan Kekuatan Telik Sandi Sepenuhnya Baik Kakang Gajah Nggon Menjawab Dengan Sikap Dan Tegas Akan Aku Terjemahkan Perintah Kakang Gajah Dengan Sebaik Baiknya Gajah Mada Mengalihkan Perhatiannya Kepada Gagak Bongol Sementara Apa Yang Harus Aku Kerjakan Kakang Gajah Tanya Bongol Ada Sebuah Pekerjaan Besar Yang Harus Dikerjakan Dan Aku Menginginkan Pekerjaan Besar Itu Bisa Dikerjakan Dengan Sempurna Tanpa Cacat Walaupun Belum Ada Perintah Secara Langsung Dari Para Tuan Putri Ratu Tetapi Jelas Bakal Ada Pencandian Dan Pendarmaan Kuserahkan Pengendalian Pekerjaan Besar Ini Kepadamu Mendadak Meluap Dada Gagak Bongol Mendapat Pekerjaan Yang Bukan Jenis Pekerjaan Sembarangan Itu Memimpin Pembuatan Candi Yang Melibatkan Ratusan Dan Bahkan Ribuan Orang Tentulah Merupakan Sebuah Kehormatan Gagak Bongol Merasa Inilah Saatnya Ia Kembali Tampil Setelah Rasa Bersalah Berkepanjangan Akibat Tindakan Yang Keliru Yang Pernah Dilakukannya Yang Menyebabkan Seorang Prajurit Tak Bersalah Mati Tertebas Kepalanya Sebagai Akibat Tuduhan Yang Salah Alamat Ketika Itu Bango Lumayang Seorang Prajurit Bayangkara Pengkhianat Yang Menggunakan Nama Sandi Singoparepen Yang Ternyata Kakitangan Rakrian Kuti Telah Menebar Fitnah Yang Keci Akibat Permainan Licik Singoparepen Itu Seorang Prajurit Bayangkara Lain Harus Kehilangan Nyawa Karena Tertebas Lehernya Dari Bilah Pedang Di Tangannya Kematian Mahisa King King Yang Semula Diduga Kaki Tangan Rakuti Itu Harus Ditebus Dan Menjelma Menjadi Mimpi Buruk Berkepanjangan Seorang Prajurit Lain Bernama Prada Basu Yang Membela Mahisa King King Menjadi Demikian Dendam Kepadanya Bahkan Permintaan Maaf Tidak Meluruhkan Hati Bayangkara Prada Basu Prada Basu Yang Merasa Sangat Kehilangan Teman Mengambil Pilihan Mengundurkan Diri Tidak Lagi Menjadi Bagian Pasukan Bayangkara Di sebuah Desa Yang Tak Jauh Dari Luar Dinding Kota Raja Bayangkara Prada Basu Menekuni Pekerjaan Bertani Akibat Peristiwa Yang Terjadi Mendekati Bedander Saat Itu Bayangkara Gagak Bengol Tidak Lagi Mendapat Kepercayaan Untuk Pekerjaan Pekerjaan Yang Besar Justru Gajah Nggon Yang Melejit Pangkatnya Dengan Pangkat Senopati Yang Memegang Kendali Sebagai Pimpinan Pasukan Bayangkara Sementara Gagak Bengol Hanya Ditunjuk Sebagai Pendampingnya Setelah Sekian Lama Baru Kali Ini Gagak Bengol Diserahi Pekerjaan Yang Amat Terhormat Itu Untuk Mendapat Kepercayaan Lagi Gagak Bengol Harus Menunggu Sembilan Tahun Lamanya Akan Aku Selesaikan Pekerjaan Itu Dengan Sebaik Baiknya Kakang Gajah Kata Bayangkara Gagak Bengol Sejak Sekarang Kau Sudah Boleh Membuat Rancangan Yang Harus Kau Lakukan Gagak Bengol Sementara Itu Dimana Pencandian Akan Dilakukan Aku Usahakan Malam Ini Sudah Diketahui Jawabannya Banyak Banyak Hal Yang Kemudian Dibicarakan Antara Gajah Mada Gagak Bengol Dan Gajah Nggon Ketika Sang Waktu Menuki Sedikit Lebih Tajam Mayat Yang Terbakar Hangus Itu Akhirnya Dipindahkan Dari Tempat Itu Langit Tidak Lagi Tampak Karena Kabut Yang Turun Merata Membenamkan Lembah Dan Ngarai Di Kaki Gunung Arjuna Dan Anjas Moro Menyebar Membenamkan Kota Raja Majapahit Kedalam Suasana Yang Temaram Dan Serba Tidak Jelas Nun Jauh Di Selatan Di Wilayah Singosari Tempat Leluhur Para Raja Majapahit Tempat Itu Tersapu Habis Oleh Gelombang Kabut Tebal Yang Bergerap Bagai Barisan Lampor Berburu Bayi Yang Terlahir Dari Perselingkuhan